Oke, malam ini materinya kita masih di Pantus Plus dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar VA atau Vulnerability Assessment. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu almarumah Ibu Hilda, karena program ini didedikisikan oleh Pak Semi untuk almarumah istri tercinta, Ibu Congpipa atau Ibu Hilda Inti Bong Cunci. Jadi untuk itu kita panjatkan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua, juga bermanfaat untuk guru kita yaitu Pak Semi dan juga bisa menjadi almarumah jariah yang terus menghadir untuk almarum Ibu Hilda. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebentar saya siapkan dulu ya. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah muncul di layar belum ya? Sudah. Sudah ya. Oke sebentar saya coba join dulu dari telepon ya buat monitoring. Terima kasih telah menonton. Sudah ya. Oke. Jadi seperti biasa disini saya untuk pemacari vulnerability assessment ini kita menggunakan Kali Linux ya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya Kali Linuxnya. Untuk Kali Linuxnya sendiri bisa di download di websitenya Kali Linux di sini. Barangkali kita refresh sejenak ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang baru mengikuti kelas ini. Jadi nanti teman-teman bisa download virtual machine aja ya. Jadi di websitenya Kali Linux ini di Kali.org. Di sini sudah ada ini ya template-nya yang virtual machine nanti tinggal download aja. Sesuaikan dengan virtual machine manager atau hypervisor yang teman-teman jalankan. Entah itu PMR atau virtual box. Nanti setelah itu tinggal di export. Tinggal di import aja di Kali Linuxnya ya. Nah untuk konfigurasi PMnya sendiri kayak gimana. Nah ini konfigurasi PM saya. RAM-nya saya pakai 2GB. Virtual RAM-nya. Kemudian virtual processor-nya saya pakai 4 core. Terus virtual harddisk-nya 80. Ini lebih kecil juga gak masalah sebetulnya ya. Ini mal 40 lah ya. Terus untuk network adapternya saya setting net. Seperti itu ya. Oke. Kemudian si Kali-nya ini sudah bisa akses internet. Oke ya. Ini IP-nya. Jadi skenario-nya kita akan melakukan assessment vulnerability atau kerentanan di target yang akan kita tentukan. Jadi targetnya di sini pakai metasploitable 2. Nah di sini saya sudah punya PM metasploitable 2. Tapi kalau saya jalankan 2 PM sekaligus Kali Linux dan metasploitable ini resource-nya bakal naik ya. Jadi untuk mengurangi atau apa ya istilahnya. Untuk meminimisir penggunaan resource yang terlalu besar kita bisa memanfaatkan docker ya. Jadi teman-teman yang di sharing session sebelumnya sudah mengikuti pasti sudah ikutan kelas yang waktu itu kita bangun lab menggunakan docker ya. Dua kali kalau gak salah. Pertama Pak Cemi kemudian kedua saya. Nah di sini saya sudah install docker di Kali Linux-nya. Images dan ada ininya juga. Ada image Kali Linux-nya. Sorry. Metasploitable 2 ya. Jadi untuk metasploitable 2-nya ini kita akan jalankan pakai docker. Tujuannya kenapa sih harus pakai docker? Jadi nanti teman-teman kalau yang punya spek laptop-nya terbatas itu bisa menjalankan lagi nih ya. Karena docker itu low resource ya. Beda kalau misalnya kita menjalankan digital mesin. Oke untuk mendapatkan image metasploitable-nya silahkan teman-teman tonton lagi video rekaman sharing session saya sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara melakukan pool ya. Atau mengunduh docker image dari docker hub gitu ya. Nah kemudian kita akan jalankan docker ini. Nanti akan berbentuk container ya. Oke untuk ini untuk komennya di sini saya jalankan docker run ya. Kemudian i td gitu ya. I-nya itu interaktif. Kemudian t-nya itu tty atau terminal ya. D-nya itu dtouch ya. Kemudian p. Ini kita define port-nya. Port-nya 8081. Kemudian ini source port ya. 8081. Kemudian destination port-nya 80. Kemudian namenya metasploitable. Metasploitable. Jadi si container-nya akan saya beri nama metasploitable ya. Kemudian image-nya dari sini. Kemudian kita paste. Seperti ini. Oh sorry. Nah kalau ada error begini. Ini berarti kontennya sudah pernah running ya. Kita kill dulu. Caranya kita cek dulu docker. ps-a. Nah ini udah jalan. Jadi tinggal dihapus aja docker.rm. Kemudian container id-nya kita copy paste di sini. Kita cek lagi docker.ps-a. Udah nggak ada. Kemudian kita jalankan komen yang sama tadi. Ini sudah running ya. Kita cek docker.ps. Nah ini sudah jalan. Kemudian untuk menjalankan. Untuk masuk ke container-nya gimana? Kita ketik aja perintah. Ini ya. Docker. Attach. Namanya metasploitable. Oke ini kita sudah jalan. Sudah masuk ke dalam metasploitable ya. Nah ini Ubuntu ya. Ubuntu versinya memang versi lawas. Versi 8.54 ya. Dimana versi 8 ini sudah end of support ya. Jadi udah nggak di support lagi sama kawan-kawan. Kita coba cek IP-nya berapa. Nah ini IP-nya. Nah ini apa namanya. Nanti akan kita lakukan scanning ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian untuk melakukan vulnerability assessment-nya. Kita coba ping dulu nih. IP si container metasploitable-nya ini. Reachable nggak sih dari tali linisnya ya. Oke. Reachable ya. Kalau reachable artinya kita bisa lakukan mulai proses recognition atau penelitian assessment ya. Atau printing ya. Kita place di sini. Nah ini saya pakai gen map. Kelihatan jelas nggak ya teman-teman ya. Kebetulan ini kecil dari sini. Saya nggak tahu kenapa nih. Di laptop saya. Kecil banget tuh ya. Resolusinya ini padahal udah saya gedein. Oke. Nah ini. Zen map itu nmap versi GU nih ya. Kalau teman-teman bisa pakai nmap gitu ya. Nah misalkan gini. Ini kan versi CLI-nya ya. Nah si nmap ini punya GU-nya juga. Namanya Zen map ya. Tapi di CLI-linux itu belum terinstall ya. Kalau di CLI-linux. CLI-linux 2021.3 itu belum terinstall. Kalau mau installnya gimana? APT install Zenmap. Zenmap strip KBX ya. Ini komen-nya. Kalau udah nanti tinggal dicari aja di sini. Ketikannya Zenmap. Oke. Di sini Zenmap sudah saya buka. Kemudian kita akan lakukan scanning. Nah si Zenmap ini karena GUI jadi kita lebih apa ya. Bukan fleksibel ya. Tapi lebih enak gitu ya. Kita profilnya mau apa nih. Instant scan atau kita mau ngecek semua portnya. Atau cuma pingnya doang gitu ya. Atau kita bisa pakai quick scan gitu ya. Terus regular scan gitu ya. Kita bisa tentukan itu. Tapi di sini bisa kita custom ya. Bisa kita custom. Tergantung parameter apa yang mau kita jalankan ya. Oke. Contohnya di sini saya mau ininya parameternya saya ubah gitu ya. Endmap min apa namanya. Kita akan tes beberapa teknik. Kita akan jalankan beberapa teknik sekaligus ya. Min SS kemudian SP kemudian min O. Min O, min A ini untuk ngecek versi OS dari target yang kita scanning ya. Kemudian kita tambahkan juga min-min script. Form itu. Kemudian kita, apa namanya, kita simpan sebagai, apa ya, vulnerability assessment.xml. Next.xml ya. Ini kita bisa taruh di folder tmp aja. Sorry. Kita taruh di folder slash tmp slash vulnerability assessment.xml. Kemudian kita lakukan scanning. Oke. Ini. Ini apa namanya, prosesnya agak lama ya. Prosesnya agak lama. Jadi kita tinggalkan dulu si jenat ini. Kita tinggalkan dulu. Kemudian kita beralih ke yang namanya ini. Apa namanya? Nesos ya. Kita tool yang kedua, kita bisa pakai Nesos. Jadi Nesos ini lumayan enak ya. Sebentar. Nesos ya. Ini Nesos. Jadi nanti teman-teman bisa, untuk proses instalasinya gimana. Jadi si Nesos ini belum terinstall di kali limit ya. Kita harus install manual si Nesosnya. Teman-teman bisa download Nesosnya di link yang ini. Nesos. Bisa download Nesos disitu. Kemudian kita sesuaikan ya operating systemnya. Kita download yang ini ya, Debian ya. Debian 9.10 atau kalau Linux 1.17.17.19.20 ya. AMD64. AMD64 itu berarti yang 64 bit ya, arsitekturnya. Tinggal di-download aja. Diklik download gitu. Nanti setelah di-download, ini akan masuk ke folder ini. Apa namanya, folder download ya. CD home kali download. Oke. Nah ini, ini sudah saya download. Jadi dia file installer ya. Bentuknya .deb. Untuk menginstallnya gampang. Teman-teman tinggal ketikan aja. DPKG, MINI, kemudian Nesos gitu ya. Kemudian di-enter. Oke. Nah dia akan otomatis melakukan unpacking. Terus install. Kalau sudah selesai. Nah ini sudah ada instruksinya nih. Kita bisa menjalankan Nesos scanner ini menggunakan perintah ini ya. Kita ketikan aja nih perintah. Ini. Slash bin slash systemctl start Nesos.d.service ya. Kalau sudah, kita akses IP kali linux kita ya. Menggunakan port 8834. Kita buka browser di sini. Oke. Saya gedein dulu. Localhost. Portnya. 8834 ya. Portnya 8834. HTPS. Localhost. 8834. Kemudian kita advance. Kemudian accept the risk. Nah. Ini saya sudah register ya. Jadi si Nesos itu ada versi profesional. Jadi versi profesional itu kita harus bayar. Ada juga yang home edition. Kalau home edition itu nanti teman-teman waktu membuka Nesos pertama kali pilih opsi Nesos esensial ya. Jangan Nesos profesional. Pilih Nesos esensial. Kemudian nanti masukkan nama. Nama depan, nama belakang sama email ya. Nanti activation code-nya atau license-nya akan dikirim ke email. Kemudian kita masukkan. Tinggal register. Tunggu sampai selesai gitu. Kayak gitu aja sih. Admin. Apa ya. Apa ya. Aduh. Oke. Ini sudah masuk ke dalam dashboard-nya Nesos. Kelihatan ya. Oke. Nah. Ini tadi saya sudah coba scan. Jadi ini hapus aja dulu. Oke. Ini dashboard-nya Nesos. Begitu kita login. Kemudian kita klik new scan. Di sini ada scan tablet-nya apa nih. Kita mau host disk paprika atau basic network scan atau advanced scan atau malware scan. Nah. Di sini ada beberapa template yang ada tulisan upgrade. Artinya ini cuma bisa dijalankan kalau Nesos-nya itu pakai versi yang profesional. Yang berbayar gitu ya. Nah ini yang terbaru nih. Log for Shell. Kita coba. Ini basic network scan. Atau bisa juga dari sini. Di my scan ini. Apa namanya. Tombolnya ada sebelum mana. Di sini nih. Create new scan. Langsung masuk ke sini ya. Yaitu lah. Kita basic ini. Kemudian my scan. Kemudian ini target-nya berapa nih. Contohnya namenya kita kasih apa ya. Scan. PA scan aja. Kemudian scan target. Netast flow. Terus IP-nya nih. IP dari si target-nya berapa tadi. IP-nya ini. Sebentar teman-teman ya. Saya mute dulu ya. Oke. Terus IP-nya. Terus IP-nya. Terus IP-nya. Terima kasih. 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 TMP ya. Jadi kita check di TMP. Kemudian kita LS Min L. Terima kasih. TMP ya. TMP-nya di Kaliliduknya. TMP-nya. TMP-nya di TMP. TMP-nya di TMP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TMP-nya di TMP. Di sini untuk Linux. Di sini untuk Linux cuma ketahuan versi kernelnya. Ini versi kernel. TMP-nya di TMP. Kita... TMP-nya di TMP. Okay. Kita balik lagi ke... Ini ya. TMP-nya. TMP-nya. TPA. TMP-nya. 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 TMP-nya TMP-nya. 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 teman-teman Mas ada yang nyalain kamera ya minta tolong di ini dong di apa kameranya dimatiin Mas Ferry ya Mas Ferry siap-siap terima kasih mas ya biar apa enggak keganggu ya minta tolong kerjasamanya Oh manap-manap kok saya kemenit ya ini mesinnya masih running ya kita tunggu sampai selesai sini masuknya terus kita cek juga si nmap ini masih proses ya gitu nah si metasploitable sendiri ini apa namanya setelan Oh, nggak bisa ya. Localhost. 127.661 ya. Nah, si MetaSplotable sendiri, dia menjalankan beberapa service yang memang service-service itu atau aplikasi yang berjalan di MetaSplotable ini udah sebagian udah usang ya. Bukan sebagian ya, tapi hampir semuanya memang sudah usang ya versinya. Jadi namanya juga MetaSplotable, jadi memang si aplikasi yang diinstal itu diusahakan yang bisa di-exploit. Tujuannya buat apa? Tujuannya ya buat kita belajar. Mas, kalau di-scanning tampilan log server MetaSplotable seperti apa, Mas? Kebetulan ini kita bisa cek di var log. Ada nggak? Setahu saya, ini nggak bisa di-checknya, Mas ya. Nggak bisa di-check log yang masuk ya. Kecuali si MetaSplotable-nya kita install ini, semacam port sentry. Jadi port sentry itu semacam aplikasi untuk melakukan deteksi dan juga blocking ketika ada serangan port sentry yang masuk. Nah, itu bisa kita lihat log-nya. Jadi begitu ada scanning, misalkan TCP SINC atau TCP PIN atau UDP scan atau apapun, itu tercatat log-nya. Tercatat dan langsung di-ban IP-nya, langsung di-drop. Tapi kalau kita nggak install aplikasi port sentry itu nggak ada. Setahu saya di sini nggak ada. Jadi di direktori var log ini memang ada log-log yang berkaitan dengan sistem aja. Contohnya kayak mail, terus apa namanya, postgres, terus apa namanya, vsftpd.log, ini untuk aptv. Jadi nggak bisa di-intip. Ini masih lama ya. Masih scanning. Oke, ini juga masih sama. Oke, selain Nessus, kita juga sebenarnya bisa pakai tool yang lain. Tadi saya pakai OpenPass, tapi OpenPass-nya masih belum jalan. Tapi kita coba dulu. Kita pakai beberapa tools untuk scanning vulnerability ya. Aplikasi yang buat ini, buat log itu namanya, sebentar ya, port sentry ya, port sentry. Itu bisa di-install di Ubuntu ya. Terus kita jalanin n-web ke Ubuntu-nya nanti ketahuan. Cara pakenya, saya kasih link ya. Nah, itu cara install dan gunain port sentry udah saya kirim link-nya ya. Kalau di Windows gimana? Kalau di Windows mungkin bisa pakai tool yang lain ya, tapi saya belum coba sih. Kalau port sentry kayaknya cuma buat di Linux aja ya. Oke. Oke. Sambil nunggu kalau teman-teman mau ada yang didiskusikan gak apa-apa. Silahkan. Oke, tapi sebetulnya dari output ZenMap ini kita udah bisa dapat beberapa informasi ya. Termasuk ini CPI-nya juga udah ketahuan ya. Oke, ini informasinya udah sebetulnya udah lengkap ya. Cuma nanti kita bakal tampilkan dalam bentuk XML. Kita convert dari XML ke HTML, nanti kita buka dari browser. Cara agar tidak terblok saat kita jalankan emek bagaimana? Nah, itu kita bisa pakai teknik slow, low port scanning. Low atau slow ya. Tapi ada parameternya. Kita tambahkan parameter min-t ya. Jadi kita tambahkan min-t gitu. Terus kita set misalkan min-t satu gitu ya. Terus kita scanning. Nah, itu gak bakal terdeteksi. Jadi si nmap-nya itu gak berisi. Untuk waktu scan-nya yang mempengaruhi itu apa saja mas? Ada yang lama, ada yang sebentar. Oh, itu tergantung ini ya. Tekniknya ya. Karena di nmap sendiri. Kalau kita cek misalkan di sini. Oh, ini sudah ya. Sudah selesai ini. Nah. Nmap misalkan ya. Sorry. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan ya. Option. Jadi komen-nya kan nmap. Kemudian target-nya. Terus option. Nah, target-nya ini. Kita bisa scan-nya menggunakan beberapa teknik. Contohnya, misalkan ini untuk melakukan host discovery. Ada option min-sl. Ini di-scan gitu ya. Ping-scan. Terus PN ini untuk create all host as online gitu ya. Terus untuk scan teknik. Ada min-ss, st, sa. Ini untuk ngecek TCP-since. Terus SO, UDP-scan gitu ya. Ada SN untuk TCP-0, PIN, dan Xmasc-scan. Sama beberapa option yang lain. Termasuk services ya. Service yang jalan. Itu kayak tadi min-sp untuk ngecek service yang jalan di target-nya itu. Kemudian ada script juga. Termasuk ini ya tadi yang kita gunakan itu. Script form. Terus ada OS deteksin juga. Jadi semakin banyak option yang kita jalankan secara bersamaan, itu akan mempengaruhi proses scanning-nya gitu. Nah, contohnya yang ini. Yang ini udah kita jalankan ya. Ini kan outputnya banyak ya. Nah, untuk menampilkan output sebanyak itu, otomatis si NWAP membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya. Bandingkan dengan kita cuma ngecek port-nya aja gitu kan. Itu otomatis langsung muncul seketika itu juga gitu ya. Nah, ini outputnya tadi ya. Ada yang vulnerable ada FTP nanti. Nah, ini version-nya 2.3.4. Nah, ini kita bisa cari nih. Exploit untuk comment atau exploit. Kita bisa pakai metasploit gitu ya. Terus kita tinggal cari aja versi VSFTP D2.3.4 ini exploit-nya apa gitu ya. Nanti biasanya kita bakal dapat referensi dari Rapid7. Contohnya yang ini nih. Nah, ini. Dari sini. Di sini komen-nya biasanya udah dijelaskan. Nanti kita tinggal ikuti aja pakai metasploit gitu. Tapi itu nggak akan kita bahas malam ini. Jadi, malam ini kita cuma fokus di analisisnya aja gitu ya. Ya, ini kita bisa dapetin referensi dari beberapa referensi. Termasuk dari GitHub, Rapid7. Kemudian ada securityfocus.com. CPE-nya juga kita bisa dapetin link dari cpe.metre.org. Terus, aplikasi yang lain. Nah, ini. Nah, ini banyak sekali. Ini cpe-nya. Kemudian service yang lain apa aja misalkan. Ini ada port 25. Port 25 ini untuk SMTP. Nah, kita bisa lihat di sini servicenya yang running itu post-pick. Jadi, post-pick itu untuk SMTP server ya. SMTP itu simple mail transport protokol. Jadi, kalau kita ngirim-ngirim email, nah itu SMTP server yang mengandalkan itu. Jadi, antara SMTP server di internet itu dia saling kirim-kirim email. fungsinya untuk meneruskan email itu ya. Nah, servicenya apa? Ini post-pick. Aplikasinya post-pick gitu ya. Nah, SMTPD ini diamond-nya. Kemudian di sini ternyata ini ada celah keamanan juga nih. Ada vulnerability-nya juga. Nah, di sini ada penjelasannya gitu ya. Kemudian referensinya juga ada dari sini. Oh, ini dari RFC ya. IETF.RG. Terus ada celah keamanan juga di TLS ya. Transport Lair Security. Nah, ini ID cpe-nya. Kemudian ini description-nya ya, penjelasannya. Oke, ini referensinya juga. Terus masih banyak ya. Oke, cuma di sini, di envelope itu nggak ada severity level ya. Jadi, severity level itu apa? Seperti level itu menandakan, oh ini vulnerability ini sifatnya critical atau cuma high aja, atau medium, atau low, atau cuma sekedar info aja gitu. Jadi, si envelope itu nggak ada severity level ya. Nah, kita untuk mengecek severity level dari suatu vulnerability kita bisa manfaatkan yang tadi itu ya, anesus ya. Cuma ini kita pelajari dulu output dari endmap. Nah, ini yang berpotensi apa namanya, yang bisa kita inject pakai SQL injection juga muncul di sini ya. Oke, nah ini coba kita cek. Nah, ini ya vulnerability assessment XML ya. Kita bisa convert slstproc vulnerability assessment min o vulnerability assessment dot html. Oke, kemudian kita buka aja Firefox vulnerability assessment dot html. Runny Firefox as root is in a regularizer. Oh, nggak bisa ya. Jadi, harus kita nggak boleh pakai root katanya. Kita pindahin dulu ya. Vulnerabilitas mengatml ke tmp ya. CD tmp ls. Nah, ini kita exit. CD tmp. Firefox. Oke, nah ini output dalam bentuk GUI ya. Oke, jadi tadi kita udah convert dari XML ke HTML. Ini lebih informatif karena dia ada tablenya juga. Oke. Penjelasannya sama aja tadinya. Karena outputnya sebetulnya sama, cuma beda formatnya aja. Oke, kayak gini. Oke, kemudian kita coba tengok si Nesusnya. Nah, Nesusnya udah selesai. Kita cek. Nah, si Nesus ini. Tadi kan kita udah masukin satu target yang kita scanning menggunakan Nesus. Nah, kita cek di sini. Host IP-nya 172.17.0.2. Ini IP-nya si ini ya. Docker ya. Containernya si metasportable. IP-nya yang ini. Kemudian di sini vulnerability-nya. Nah, di sini ada seperti level ya. Nah, di sini ya. Kita kelihatan. Nah, policy yang kita jalankan ini basic scan. Kemudian statusnya complete. Seperti base-nya CVSS versi 3.0. Terus ini proses scanning-nya tadi kurang lebih 19 menit ya. Ya, benar ya. Dari tanggal. Eh, sorry. Dari jam 8.25 sampai 8.05. Terus di sini ada seperti level ya. Nah, di sini yang critical itu ada berapa persen. Nah, di sini kelihatan ada 6 persen. Yang high-nya 5 persen. Yang medium-nya 18 persen. Low-nya 5 persen. Dan selebihnya 66 persen itu info aja ya. Nah, yang critical-critical begini nih. Yang berpotensi dilakukan exploit. Nah, kita bisa cek di sini. Vulnerability-nya. Kemudian ada remediation. Terus ada di VR top thread ya. Terus ada history. Nah, di sini kita bisa cek di vulnerabilities ada 59. Nah, di sini ada severity level. Ada critical kan kelihatan ya. Critical. Kemudian mix. Kemudian ada high. Ada medium. Terus low. Ini service detection. Apa nih ya. Kita bisa cek. X server detection. Nah, ada deskripsi-nya juga di sini. Ini maksudnya apa gitu ya. The remote host is running on X11 server gitu ya. Terus kita bisa back to vulnerabilities. Oke, ini selebihnya info-info aja. Nah, kalau yang info-info ini gak critical ya. Cuma info aja. Terus kita bisa cek yang critical yang pertama. Nah, Unix operating system unsupported variation detection. Nah, ini kita cek. Nah, ini kita cek. Apa nih ya. Oh, ini critical. Terus. Oh, outputnya ternyata dikasih tahu nih. Ubuntu-nya itu versi 8.04 ya. Support ended on tahun 2011, bulan 5, tanggal 12. Jadi, ini udah end of support ya si Ubuntu 8.04 ini. Jadi, sebaiknya gimana gitu ya. Sebaiknya ya kita upgrade. Versi Ubuntu-nya. Nah, di sini dikasih juga suggestion atau solution. Katanya upgrade si Ubuntu versi Ubuntu-nya gitu ya. Ke versi terbaru ya. Biar tetap mendapat support dari si Canonical-nya gitu. Kemudian yang kedua ini kita bisa cek PNC server password. Nah, deskripsinya ini. Kemudian solusinya juga ketahuan. Secure the PNC service with a strong password. Karena terindikasi si PNC service-nya ini menggunakan weak password. Target-nya hanya bisa IP saja atau bisa pakai domain juga. Bisa, bisa pakai domain juga, Mas. Jadi, nggak harus IP ya. Kita bisa pakai domain juga. Misalkan kita dapat domain gitu, Terus kita scan pakai NMAP atau Nesus. Tapi itu lebih kalau NMAP dan Nesus itu lebih ke ininya aja sih ya. Infrastrukturnya atau ya infrastrukturnya lebih ke infrastruktur atau service yang running gitu ya. Mungkin karena free, ini kurang tahu ya. Saya nggak punya versi yang profesionalnya, jadi nggak bisa compare ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu sih, kalau yang versi free ini, yang Nesus-nya, itu ada batasan, ada batasannya, ada limitnya. Jadi, satu kali scanning itu cuma bisa, kalau nggak salah itu 16 ya, 16 post yang bisa kita scan secara bersamaan. Kalau vulnerability assessment bisa menggunakan netcat. Kalau netcat, netcat sih biasanya lebih ke, kita bisa manfaatin untuk exploit-nya ya. Kalau netcat. netcat sih, setahu saya bukan tools untuk ngecek vulnerability ya. Jika diskan menggunakan Minte pada LF, apakah device seperti portigate atau brand UTM yang lain tetap tidak bisa mengenali mas? Ini saya belum coba, tapi kalau kayak portigate ya, si portigate itu kan dia next generation firewall ya. firewall itu ada dua jenis. yang pertama tradisional firewall, itu biasanya beroperasi di layar 4 OC layer. Jadi, kalau Mas Bayu pernah belajar OC layer, kan ada layar 1 sampai layar 7 ya. Layar 1-nya fisikal, layar 2-nya itu perangkat switch, layar 3-nya ada router, dan layar 4-nya itu firewall. Nah, di kebanyakan firewall yang tradisional ya, itu running di layar 4. Jadi, dia cuma bisa ngedeteksi IP dan port aja. Nah, kalau portigate, portigate itu dia udah next generation firewall, jadi bisa mendeteksi sampai ke layar 7. Jadi, kalau misalkan ada, dia bisa ngedeteksi berdasarkan aplikasi. Nah, si portigate itu dia udah include, di dalamnya itu udah ada portigate. Jadi, si administratornya nggak perlu men-define signature tertentu ya. Jadi, itu udah dilakukan sama si portigate-nya. Jadi, setiap ada isu, misalkan ada zero day exploit atau apapun, itu bakal lokomatis ditambahkan ke dalam produk firewall portigate kita. Nah, biasanya sih agak susah kalau udah next generation firewall ya, karena si administratornya nggak perlu lagi men-define signature tertentu. untuk mendeteksi adanya scanning atau thread. Sedangkan kalau firewall biasa itu kan ada kemungkinan si administratornya misconfiguration ya. Jadi, seharusnya thread seperti ini, ini di-block gitu kan. Tapi ternyata nggak kelewat. Ternyata kelewat. Misalnya kita udah tahu CPI-nya, nah, gimana cara exploit-nya. CPI-nya itu bisa di-search aja di Google ya. Tadi ya, contohnya di kalau kita lakukan analisis dari output-nya CNMap. Oke, kita scroll ke atas. Nah, ini kan kita dari output ini kita bisa menganalisis ya. Nah, ini ya tujuannya ya biar kita bisa lakukan exploit juga ya. Nah, dari sini kita bisa analisis pertama. Ini ada port-nya. Port 221. TCP dan statusnya open. Ini merupakan FTP dan ini since-up ya tadi. Scanning-nya. Terus versinya 234. Nah, di sini ternyata ada vulnerable ya. VSFTP-D. Jadi, VSFTP-D ini nama software-nya ya. Kalau kita mau install FTP server, kita bisa pakai VSFTP-D atau Pro-FTP ya. Kalau di Linux. Nah, ini version 2.3.4. Dan ternyata ada backdoor. Nah, di sini set-nya vulnerable dan exploitable. Artinya apa? Ini exploit-nya sudah ada di internet. Kita bisa cari exploit-nya gitu ya. Sudah tersedia, sudah bertebaran gitu. Makanya kalau kita pakai versi VSFTP-D versi 2.3.4 ini bisa di exploit. Katanya begitu. Terus ID-nya, ini CPE-nya. Kita bisa search nanti di mitre.org. Terus disclosure date-nya ini 2011. Result, oh ini bisa sampai ke root privilege ya. Jadi, bisa dengan exploit ini, apa namanya, dengan vulnerability ini, ini si threat actor ini bisa mendapatkan root access ya. Di sini ketahuan, kelihatan. Ini reference-nya. Coba kita buka aja link-nya. Apa di sini? Oke. Nah, di sini ada informasi. Ini ya, tadi referensinya di sini. VSFTP-D download backdoor ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada signature dari VSFTP-D-nya. Tapi ini bukan exploit-nya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ini kita punya repeat 7. Oke, di sini ada apa? Nah, ini apa namanya, modul ya. This module requires metasploit. Jadi, ini si metasploit itu kan dia pakai bahasa pemrograman Ruby ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini exploit-nya nih. Kita bisa manfaatkan modul ini di metasploit. Kalau belum ada, ini bisa kita tambahkan ya. Ke metasploit-nya. Sorry, ke metasploit-nya. MSF console-nya ya. Terus kita bisa pakai modul ini. Modulnya exploit Unix FTP ini gitu ya. Nah, ini dalemannya, isinya dari modulnya itu. Kayak gini ya. Oke. Ini kita bisa pakai gitu ya. Kita bisa tambahkan ini ke dalam metasploit. Terus, nanti deh, malam ini sih kita nggak bakal bahas exploit-nya gitu ya. Cuma overview-nya aja. Nanti mungkin di setting session berikutnya kita akan coba manfaatkan ini untuk melakukan exploit melalui celah keamanan ini ya. VAS FTP day ini. Nah, terus di sini ada Mitre CP-nya ini ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ini CPE-nya, terus gimana cara nyari exploit-nya. Ini gampang. Jadi ini kita tinggal copy paste aja ke Google. Exploit. Nah, kayak gini ya. Di exploit review udah ada. Terus, nah di rapid7 ini sudah ada juga ya. Nah, di rapid7 ini, kalau kita cek, nah ini ya. Ini metasploit-nya ya. Jadi kita bisa pakai exploit ini. Terus ada parameter-parameter tertentu yang kita perlu masukkan. Misalkan remote host-nya, terus remote port-nya, local host-nya, local port-nya gitu. Terus kita jalankan exploit, bisa gitu. Nah, ini caranya ya. Mas Agus ya. Begitu. CP ada yang di-share, exploit-nya ada yang enggak. Iya, ada beberapa yang, apa namanya. Kalau misalkan, oh ini ada, misalkan ada ini ya. Ada, apa namanya. Vulnerable di service FTP gitu. Terus kita cari exploit-nya enggak ada, yaudah kita bisa coba cari, apa namanya, service yang lain. Misalkan apa ini gitu ya. Jadi kita, apa namanya, kita coba beberapa kemungkinan gitu. Kalau misalkan, oh vulnerability yang ini enggak ada nih exploit-nya. Kita coba cari yang lain. Barangkali ada gitu. Pasti ada gitu ya. Apa jika performa mesin kita bagus, proses scan bisa berlangsung lebih cepat, atau memang hanya opsi saja yang pengaruhi waktu. Bisa, bisa berpengaruh juga ya. Kalau misalkan resource CPU-nya, memorinya sudah mentok gitu ya, otomatis proses scanning-nya juga performanya akan lebih lambat gitu ya. Terlepas dari tadi ya, beberapa teknik yang kita gunakan juga sama. Itu juga mempengaruhi proses scanning-nya gitu ya. Nah, kalau di KaliLinux, Mas Rudi bisa pakai ini, bisa pakai Hattop. Buat ngecek resource-nya penuh enggak gitu ya. Nah, ini PM KaliLinux saya, pakainya 1,2 ya. 2 giga lah ya. Tapi udah kepakai 1,4. Tinggal sedikit lagi ya, pre-memory-nya gitu ya. Artinya ini, kalau misalkan CPU-nya juga penuh gitu ya, memori-nya penuh ya sama aja. Dia akan mempengaruhi proses scan-nya yang kita lakukan. Kita balik lagi ke... Sini ya, ke... Sorry, Nesus tadi ya. Oke. Nah, kelebihannya Nesus itu begini. Jadi si Nesus ini ada deskripsinya jelas. Terus kita dikasih suggestion-nya atau saran. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan vulnerability ini gitu ya. Nah, kalau udah ada begini, ini kan untuk keperluan reporting. Kita terbantu ya. Jadi ketika kita melakukan vulnerability assessment, kemudian kita nemu nih celaka mana tertentu. Nah, sarannya apa sih gitu ya. Cara menanggulanginya seperti apa. Nah, di sini udah ada solution-nya gitu. Katanya disuruh... Apa namanya... Membuat password yang kuat gitu. Service fancy. Oke. Terus yang lain... Gain a cell remotely gitu ya. Nah, ini ada critical juga di Debian Open SSH atau SSL. Oke, ini juga sama ya. Ada solution juga. Terus... Seperti levelnya critical. Kemudian ID-nya. Kemudian type-nya remote. Ini bisa mendapatkan akses cell secara remote. Terus ini di... Apa namanya? Celakaamanan ini dipublikasikan pada 2008 yang lalu. Udah lama banget sih. Oke. Ini ada beberapa yang lain juga. Termasuk... Observer ya. Observer terus... Service detection. Aerologi terus... Ya, banyak juga ya. Medium. Gitu ya. Oke. Jadi ini... Apa namanya? Ada outputnya juga. TLS version 1. Ini enable. And the server support at least one cheaper ya. Oke. Itu menggunakan... Output dari... Dari... Ini ya. Dari... Apa namanya? Dari Nesus ya. Kemudian tadi ada yang belum saya kasih lihat sebentar. Oke. Yang Zenmap. Nah. Si Zenmap ini... Selain kelebihannya ya. Selain outputnya dalam bentuk GUI. Nah, di sini kita bisa... Lihat juga di sini. Berbentuk list ya. Ini... Ini sangat memudahkan sekali ya. Beda kalau... Ini kan formatnya raw ya. Jadi... Outputnya terlalu banyak jadi kita bingung nih. Nah, kita bisa lihat summary dari service yang berjalan itu apa aja. Mulai dari version-nya. Kemudian service-nya. State-nya gitu ya. Protokolnya pakai TCP atau UDP. Kemudian portnya berapa. Kemudian di sini topology. Nah, ini topology ini bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita melakukan massive scanning ya. Artinya beberapa host yang kita scan secara bersamaan. Nah, di sini nanti muncul gitu ya. Kemudian host detail. Nah, di sini enaknya pakai Zenbook tuh begini ya. Jadi, port yang open-nya ada berapa gitu ya. Kemudian port yang disknya ada berapa gitu ya. Terus IP-nya. IP pieces-nya ini not IP-level. Terus make other-nya juga ketahuan. Operating system-nya tadi ya. Ini memang nggak ketahuan sih. Distribution-nya nggak ketahuan. Ubuntu 8 yang nggak ketahuan. Tapi versi Linux ininya kernelnya ketahuan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kayak kurang lebih begitu ya. Pakai Zenbook. Kayak yang di Nessus. Kalau yang cuma info ini. Nah, ini cuma info aja. Ini sifatnya nggak kritikal gitu ya. Jadi, non-exploitable. Artinya, kemungkinannya nggak bisa di-exploit gitu ya. Nah, cuma info aja kayak gini ya. Ada port 80, port 80, service-nya WWW gitu. Horsin berapa. Itu aja. Ini kan bentuknya data mentah ya. Artinya, ini belum bisa dijadikan sebagai report ya. Nah, di sini, di Nessus ini ada opsi export. Coba kita cek ya. Report ini apa ya. Nah, ini bisa kita convert juga ya. Bisa kita convert. Oke, ini bisa kita generate report-nya. Entah itu PDF, HTML, atau CSP. Nah, kita coba CSP dulu. Kemudian kita generate report. Oke, ini kita save. Save ya. Oke, terus kita buka nih. Harusnya sih pakai itu ya. Pakai aplikasi ini ya. Pakai... Office ya. Office itu apa ya? Kalau di Libre ya. Tapi nggak ada di sini. Atau kita coba export ke format yang lain. Nah, kita coba export ke PDF ya. Kita pengen lihat nih outputnya kayak gimana. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Ada complete. Terus ada detail vulnerability by host. Ada detail vulnerability by plugin. Atau vulnerability operation aja. Kita coba complete please ya. Kita generate report. Terus kita open ya pakai Firefox. Oke, ini output udah jadi ya dalam bentuk PDF. Oke, ini. Develop kontennya cuma satu IP aja. Terus kita cek vulnerability by host. Oh, bagus juga ya ternyata ya. Jadi, di sini seperti levelnya ketahuan ada berapa persen ya. Ada 6 persen yang critical. Oh, sorry. Bukan persen ya. Tapi item ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 item yang critical. Ada 5 yang high. 18 medium. 5 low. 65 info ya. Oke, ini ya. Oke, ini outputnya. Terus kita cek ke bawah. Oke, cuma gini aja ya. Nah, ini bisa kita, bisa kita, apa namanya. Report ini bisa kita combine atau gabungkan dengan output dari tool yang lain. Contohnya yang kemarin kita coba pakai itu webmap ya. Nah, output dari webmap itu cukup ini ya. Cukup informatif. Cukup impresif. Lebih bagus lah. Nah, hasil dari, apa namanya, dari Nessus dan juga dari webmap misalkan ya. Itu kita bisa gabungkan gitu ya. Bisa kita manfaatkan ininya ya. Reportnya. Nah, ini kan kita udah coba pakai ini. Pakai emmap yang HTML ya. XML kita convert ke HTML. Kemudian kita pakai Nessus juga. Terus kemarin kita juga udah coba pakai webmap ya. Nah, kita coba tes dulu ya. Kita pakai webmap. Tapi di sini webmapnya saya belum jalanin. Saya cek dulu ya. Docker images. Oke, terus ini webmap ya. Kita coba running. Docker run. Itd. Terus namenya. Oke. Kita bisa pakai gini aja ya. Tapi sebelumnya kita bikin ini dulu. CD webmap. LS min L. Belum ada. Kita bikin dulu folder webmap. Buka dir. Webmap. Nah, di sini kita udah bikin folder webmap. Terus kita jalanin ya. Docker ya. Docker. Docker images tadi. Oke, yang kita pakai yang ini. Terus kita paste ini. Already in use by container. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini ternyata udah. Oh, ini udah. Udah ini ya. Kita coba kill dulu ya. Oke. Terus kita. Oke, selagi. Oke. Nah, untuk mengakses webmap. Kita bisa pakai localhost 8.000. Oke, ini kita suruh generate token dulu. Kita generate token. Kita copy aja nih. Cominnya. Terus kita paste di sini. Oke, ini tokennya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Login. Oke, ya. Terus ini tadi output endmapnya. Ls min l. Nah, yang ini. Ini kita pindahin ke foldernya webmap. Kita empty vulnerability assessment.html ke webmap. Oke, kita cek. Nggak ada di sini ya. Ls min l webmap. Nah, sekarang udah ada di dalam folder webmap. Nah, kita masuk ke webmapnya lagi. Terus kita refresh. My scan. Sorry. Ini XML ya. Bukan HTML. Oke, kita cek dulu di ls.ls.truth. Nah, yang ini ternyata ya. Kita copy ya. Kita copy. Rode. Terus vulnerability data ini yang XML-nya. Ke tmp webmap. Kita ls min l webmap. Ini sudah ada yang XML. Kita bagi lagi di sini. Terus kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Jadi si webmap ini cuma bisa membaca yang XML aja. Kalau yang HTML aku baca. Kita enter. Nah, ini output dari webmap-nya. Lumayan menarik ya. Ini Nesos. Kemudian ini Nmap. Nah, ini jadul banget ya. Ini webmap ya. Terus kita bisa cek juga. Cek for CP and exploit. Kita enter. Sorry, kita klik ya. Terus kita reload. Nah, di sini ada PDF report ya. Kalau di dashboard webmap-nya ini cuma gini aja. Jadi cuma apa namanya. Status open. Kemudian filter. Terus ini apa ya. Ini nggak ketahuan ya seperti levelnya ya. Cuma warnanya aja. Terus ini services yang jalan. IP target-nya. Nah, yang lebih detail kita bisa klik yang ini. PDF report. Si webmap bakal nge-generate PDF report-nya. Jadi output-nya nanti dari XML bakal dia generate jadi PDF. Nah, ini ya output dari webmap. Kalau scan report. Terus, nah ini comment-nya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, itu ya. Bisa coba. IP-nya nanti tinggal disesuaikan aja dengan IP metasportable yang teman-teman jalankan. Terus ini port and services ya. Port status and services. Type-nya ya. Ada cost-nya 1 yang up. Port-nya ada 21 yang open. Services-nya ada 18. OS-nya 2. OS-nya apa? 2. Oke. Nah, ini output-nya ya. Jadi lebih menarik ya. Jadi disini ada total port-nya berapa. Open port-nya berapa. Close port-nya 0. Ada yang filter port-nya ada 1. Nah, biasanya kalau kita lakukan scanning. Terus ada filter. Port-nya yang ter-filter biasanya itu karena keblok sama firewall ya. Jadi biasanya ada port ini misalkan di... Services-nya jalan, tapi port-nya filter gitu. Biasanya itu di-block sama firewall atau di host-nya itu, di target-nya itu terpasang akses control list. Jadi akses control list itu untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses service tersebut. Jadi dibatasin berdasarkan IP gitu ya. Atau berdasarkan network, subnet sekian bisa scanning ke IP ini gitu. Untuk melihat service ini gitu ya. Terus selain itu enggak bisa di-block. Nah, makanya sudah filter. Biasanya begitu. Kalau yang close port ini... Kalau close port itu biasanya bisa juga karena ke-block sama firewall atau memang si service-nya dimatikan. Nah, ini protokolnya TCP, UDP. Nah, si TCP ini ada di layer 4 ya. Selain TCP, ada juga UDP-nya. Di layer transport, di layer 4 ya. Kemudian ini ya, detailnya terus. Nah, ini ada NSA script-nya ya. Jadi, betul-betul mirip dengan output dari Nmap ya. Ini ada backdoor ya di sini di port 21 dan vulnerable tadi ya. Seperti yang udah kita bahas tadi di awal. Terus ini kita bisa dapetin CPI-nya ya dari call nurse. Untuk port yang 22 ya. Untuk yang 21-nya enggak ada. Ya, enggak ada. Oh, ada sih. Ada nih dari metra ya. Terus ini summary untuk yang port 22. Ada beberapa CPI dari call nurse. Nah, ini kita bisa manfaatkan CPI-nya untuk ngecek ya. Untuk ngecek vulnerability-nya. Termasuk yang ini. Nah, ini udah ada apa namanya. Ya, exploit-nya tuh ya. Dari metasploit. Nanti bisa kita manfaatkan ini untuk melakukan percobaan exploit. Terus ada SMTP. Ini lebih detail ya daripada Nesus ya untuk report-nya gitu. Jadi, kalau untuk keperluan reporting, kita bisa manfaatkan dari webmap sama dari Nesus ya. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat kelebihan dari Nesus kan tadi ya. Bisa melihat berdasarkan severity level gitu ya. Tapi output-nya tidak lebih detail daripada webmap ya. Kalau webmap, di sini kita bisa lihat tadi ya services-nya. Terus ada severity level-nya. Jadi, di sini di webmap itu enggak ada severity level. Jadi, severity level itu kita bisa mengetahui. Oh, ini setelah keamanan ini kritikal gitu ya. Artinya kalau kritikal ya udah. Ya kritikal gitu kan. Berbahaya. Nah, di webmap nggak ada. Tapi kita bisa dapetin CPI-nya. Kemudian bisa dapetin output dari Nesus script-nya. Jadi, untuk reporting kita bisa manfaatkan dua tool sekaligus. Kita bisa manfaatkan webmap plus webmap plus endmap dan Nesus. Nah, kurang lebih begitu ya output-nya dari webmap. Dan ini tadi dari endmap. Kalau endmap, bisa kita pakai untuk reporting juga enggak? Nah, ini bisa aja sih sebetulnya. Tapi ini bisa kita katakan masih data mentah ya. Kalau untuk reporting kan, misalkan atasan kan dia pasti pusing. Ini apa sih? Nah, biar lebih impresif, informatif ya kita bisa pakai ini. Mungkin dari sampai sini ada pertanyaan diri, teman-teman. Silahkan yang mau open mic. Kalau ada pertanyaan bisa di chat atau open mic. Jadi, untuk malam ini kita enggak demoin dulu ininya ya, exploit-nya. Jadi, kita fokus di proses analisisnya aja. Dari kegiatan vulnerability assessment yang kita lakukan gitu. Nanti mungkin di sharing session berikutnya, besok atau lus, di kesempatan berikutnya lah ya. Nanti kita akan coba belajar gimana caranya memanfaatkan suatu kerentana gitu ya. Vulnerability untuk kemudian kita lakukan exploit. Tujuhnya apa? Kita biar bisa, apa namanya, bisa melakukan privilege installation ya. Kita bisa dapetin akses root-nya atau misalkan kita bisa dapetin metor-preter session-nya gitu. Nanti kalau misalkan kita bisa dapetin akses root-nya gitu ya, nanti itu udah bahaya banget sih gitu. Nanti kita bisa bikin user yang baru, kemudian kita bisa ubah password-nya gitu ya. Terus username si administrator-nya kita bisa hapus gitu. Atau bahkan kita bisa hancurin gitu ya si target-nya. Jangan jahat banget ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau ya mungkin mau didiskusikan apa? Silahkan ya. Oke, nah itu. Halo, ada orang? Iya, Mas. Kira-kira pada tidur. Wah, si Om. Om Roti kan juga nih. Apa kabar Om? Diam-diam aja sih Om nih. Oke. 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 Level vulnerability yang harus berbaiki apa level kritikal semai aja? Yang paling utama sih ya. Yang paling utama kita dahulukan yang sifatnya kritikal dan high. Tapi yang medium juga bukan berarti harus kita abaikan. Enggak. Itu juga sebisa mungkin kita tutup selaka mananya gitu ya. Bahkan yang low pun sebisa mungkin kita tutup gitu ya. Jangan sampai ada vulnerability yang terekspos gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya klien perusahaan Jepang. Nah, mereka serik banget gitu ya. Bahkan service yang seharusnya open pun gitu ya. Misalnya service DNS ya, port 53. Itu dipertanyain. Kenapa itu open gitu? Kalau, ya kalau Bob Suite itu lebih ke ini ya Pak. Lebih ke aplikasi web ya. Itu bisa untuk keperluan apa namanya. Main in the middle juga. Tapi untuk aplikasi ya. Jadi dia bisa nge-intercept traffic antara kita dengan web servernya. Tapi itu lebih ke aplikasi berbasis web ya. Tapi kalau untuk Nesos dan Nmap. Dan kawan-kawannya itu lebih ke infrastrukturnya gitu. Atau services yang running di servernya gitu ya. Kalau kita scan menggunakan Nmap ke IP targetnya public. Apakah terdeteksi oleh provider atau web application firewall tersebut ya. Scannya pakai Nmap dan Nesos ya. Ke scan. Jadi, apa namanya ke detect ya. Jadi, karena kalau misalkan suatu perusahaan gitu. Atau suatu organisasi punya apa namanya. Punya web application biasanya. Mereka juga dilengkapi dengan itu tadi ya. Fitur web atau web application firewall gitu ya. Atau ya bisa aja ada IPS di belakangnya. Atau IJS. Kita kan nggak tahu ya. Atau di log si servernya sendiri itu bisa ketahuan ya. Misalkan di sisi server ada percobaan Brutu Force Attack gitu ya. Itu kan bisa kita cek lognya. Di log sisi servernya ya. Di sini. Di var ya. Var log. Ls min l. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa log ya dari macem-macem service ya. Contohnya ada apa ya. FTP ya. FTP ya. FTP mana? Tadi kita bisa cek pakai tail min f. Vsftp. Sorry. Ini kan. Sorry. Ini kali linux ya. Salah. Ini sorry. Tail min f. Ini di sisi targetnya. Di metasupetablenya tadi. Vsftp. Nah, ini kan lognya. Ini kita bisa monitoring. Nah, biasanya di perusahaan itu selain, ini kan lognya di sisi servernya. Nah, ini kan biasanya temporary ya. Atau misalkan perangkatnya mati gitu ya. Atau servernya down gitu ya. Bisa aja si lognya hilang gitu ya. Atau si servernya bisa berhasil di eksploit gitu kan. Nah, si threat actor itu kan bisa aja dia melakukan perubahan terhadap lognya. Atau dia istilahnya menghilangkan jejaknya dia gitu ya. Nah, biasanya si apa ada satu server yang digunakan untuk meng-collect data log ya. Namanya si sisi log server ya. Si sisi log server ini tujuannya buat apa? Jadi, fungsinya dia untuk meng-collect ya. Meng-collect informasi log dari server atau apa ya. Dari server, router, atau firewall gitu ya. Atau misalkan apa lagi ya. Switch atau infrastrukturnya mereka lah gitu ya. Jadi, ada satu server yang dipungsikan untuk sisi log server gitu ya. Jadi, ketika perangkatnya mati gitu ya. Atau misalkan, oh, servernya down gitu ya. Ini lognya itu bakal tetap ter-capture ya ke sisi log servernya gitu. Jadi, bisa. Meskipun perangkatnya mati sekalipun, mereka bisa melakukan audit melalui sisi log server tadi. Kurang lebih begitu ya. Jadi, setiap service ini kan bisa kita monitoring ya. Contohnya apalah gitu ya. Mail gitu ya. Kita coba cek. Tailman app mail.log. Oke, ini kan ada lognya gitu ya. Atau user authentication ya. Ini out.log ya. Tailman app out.log. Nah, gini ya. Nah, biasanya kalau ada percobaan brutal force attack yang masuk gitu ya. Ini biasa di sini muncul ya. Terutama server-server yang memang di-publish ya, di-expose ke internet gitu. Dia bisa muncul di sini. Karena servernya dipublish, otomatis banyak-banyak terlihat aktor yang iseng-iseng gitu ya. Atau memang dia punya niat jahat gitu. Nyoba-nyoba brutal force gitu. Muncul di sini nanti ke detek lognya. Dan log ini tadi, seperti yang saya bilang di sebelumnya, ini log-log ini bisa di-collect menggunakan asus log server. Kurang lebih begitu. Jadi, selain log ya, dari web application firewall, firewall, atau firewall LR7, atau next generation-nya sendiri gitu ya. Dari UTM-nya juga bisa ke monitoring. Mungkin bisa menjalankan dari komputer zombie seperti botnet, biar kita nggak ketahuan sebagai penyerang. Oh ya, kalau udah mainan, apa namanya, botnet udah... Next level banget ya. Sekarang sepertinya lagi trend sih yang terhasil XDR. Bisa dijelasan mas terkait XDR tersebut. Apakah nanti akan diajarkan? Nah, XDR atau XDR itu ada EDR ya. Ada EDR atau Endpoint Detection and Response. Ada XDR ya. XDR itu singkatannya saya lupa ya. XDR. XDR ini udah banyak diterapkan sama provider antivirus ya. Jadi, kalau dulu, dari dulu kan udah ada antivirus ya. Contohnya ya, yang kayak semadab gitu kan. Produk dalam negeri gitu ya. Produk anak bangsa gitu ya. Atau misalkan ada APAS atau ESET atau apapun. Nah, antivirus yang zaman dulu itu masih antivirus ya. Sifatnya apa ya, tradisional ya. Jadi, mereka punya database gitu kan. Kalau misalkan di dalam database itu isinya apa ya? Isinya merupa signature dari malware atau virus yang memang sudah dikenali gitu. Makanya harus kita update terus kan sih antivirusnya ya. Nah, kalau gimana kalau misalkan ternyata ada malur attack yang sifatnya masih kayak semacam zero day gitu ya. Yang belum diketahui gitu ya. Yang malur-malur yang baru booming gitu ya. Kayak dulu wanna cry gitu kan. Nah, itu kan belum ada di database-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak update gitu kan. Terus si pihak antivirusnya juga belum mencatat signaturnya, otomatis kan kebobolan. Nah, biasanya kalau di antivirus yang sekarang, yang next generation, biasanya ada fitur yang namanya EDR atau XDR gitu ya. Nah, mereka itu si XDR, EDR itu biasanya dilengkapi sama machine learning. Jadi, ketika ada suatu malur attack, si fitur EDR dan XDR itu akan mempelajari behavior dari si malur attack-nya itu. Malur yang melakukan attack-nya gitu. Jadi, otomatis dia akan mengetahui, mempelajari behavior-nya. Jadi, begitu ada signaturnya yang sama gitu kan, yang masuk lagi gitu kan. Otomatis bisa terdeteksi, bahkan bisa di-denai gitu, atau di-block gitu. Sama sih antivirusnya. Nah, makanya sekarang kan antivirus itu bukan cuma antivirus cuma buat nge-protek virus aja ya. Tapi, lebih dari itu, si antivirus yang sekarang itu bisa melakukan blocking, misal ARP spoofing, atau net attack dari jaringan gitu ya. Karena biasanya sudah ada embel-embel endpoint ya. Misalkan endpoint security. Pokoknya antivirus yang ada endpoint-nya, endpoint security gitu ya. Itu biasanya sudah dilengkapi sama EDR, minimal EDR gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Ya, teman-teman ya. Ini kita diskusi aja. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dan nggak ada yang perlu diselesaikan lagi, mungkin kita bisa akhiri sesi malam ini ya. Jadi, nanti. Jadi, tetap berdampingan dengan CM ya, Mas. Ya, ya, apa namanya, kalau di, mungkin ya, teman-teman yang berpengalaman di SOC, jadi saya sebetulnya nggak punya experience di SOC gitu ya. Biasanya tetap ada CM ya. Kan fungsinya beda ya. Ada firewall, ada CM gitu ya. Terus ada apa lagi. Ya, apa namanya. Banyak ya, apa, security tools yang biasanya diterapkan secara bersamaan gitu. Firewall sendiri kan banyak bentuknya ya. Ada tradisional firewall, UTM ya, atau next generation firewall. Itu biasanya untuk melindungi infrastruktur gitu ya. Ada juga yang tadi itu ya web application firewall. Untuk memproteksi ini ya, web application gitu. Biasanya ada CM juga, terus ada IPS juga, ada IDS juga. Itu kan fungsinya beda-beda. Sama, jangan lupa juga ada monitoring tools ya. Jadi, dari beberapa security tools mungkin bisa diintegrate gitu. Dilakukan integrasi ke dalam satu dashboard gitu ya. Jadi, nanti si IT security atau si administratornya cukup akses satu dashboard udah dapet informasi dari syslog, dari, apa namanya, informasi dari syslog, dari WAV, dari firewall, dari SIM. Oke, berhubung sudah malam. Jadi, untuk sesi malam ini kita cukupkan ya, teman-teman ya. Nanti akan kita sambung di sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita, saya mau ini dulu, mau screen. ya, teman-teman ya. Hmm, sebenarnya. Let's see the thing, close. Hmm, see the thing, close. Hmm, see the thing, close. kita tutup aja terima kasih banyak semuanya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi terima kasih banyak juga Pak Semi atas kesempatan yang diberikan kita akhiri selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih